Banjir meredam sejumlah wilayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin 21 Desember. Dari data yang berhasil diperoleh Tribun Maros, ada sembilan kecamatan terendam banjir. Di antaranya, Camba, Cenrana, Banti, Murung, Simbang, Turikale, Lau, Marusu, Mancong, Loe, Maros, Baru. BPBD Maros mulai melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga yang terdampak banjir, termasuk Lansia hingga Anak Pesantren, Kemajit Almargas Maros. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekanurul Hidayah dari Tribun Timur. Silakan laporannya. Halo, selamat siang Tribun Aros. Baik, Tribun Aros setelah dua hari diguyur banjir, eh maksud saya diguyur hujan, sejumlah kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dilaporkan terendam banjir Tribun Aros. Nah, dari penuturan Kepala BPBD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, banjir terjadi hampir menyeluruh di seluruh Kabupaten. Namun ada beberapa kecamatan yang memang terdampak cukup parah, seperti itu Tribun Aros yakni Bantimurung, Simbang, Turikale, Lau, Marusu, Muncong, Loe, dan Maros Baru. Nah, tak hanya itu Tribun Aros, banjir ini cukup parah, karena ada beberapa desa yang dilaporkan terisolasi, di mana warganya bahkan tidak bisa keluar rumah, seperti itu Tribun Aros diantaranya adalah Desa Matirodeceng, Desa Bontomatekne, Desa Boribelaya, Desa Borikamase, Desa Borimasunggu, dan juga Desa Bontotalasa, Tribun Aros. Dari akibat banjir ini, Tribun Aros sejumlah ribuan rumah warga, dan juga ribuan hektar sawah ini terendam banjir, dan dari data BPBD ada sekitar 4.620 hektar sawah yang terendam. Nah, Tribun Aros, tak hanya itu, banjir ini juga merendam ruas jalan Trans Sulawesi di Maros. Ada beberapa titik yang terendam, yang pertama adalah jalan Andi Pangeran Paterani, di mana ketinggian air mencapai seluruh orang dewasa, sehingga kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak diperkenankan untuk melintas. Sehingga kendaraan harus dialihkan ke jalan Andi Sudirman Tribun Aros. Kemudian, akibat pengalihan jalan tersebut, kemacetan panjang pun tak bisa dihindarkan. Bahkan, hingga pagi hari ini, kemacetan masih terus terjadi. Nah, tak hanya di jalan Andi Pangeran Paterani, banjir di jalan Trans Sulawesi juga terjadi di Kecamatan Mandai, Sulawesi Selatan, tepatnya di depan Grand Mall Maros. Nah, dari beberapa informasi yang beredal di media sosial Tribun Aros, hingga saat ini, kendaraan pun masih padat di area tersebut, Tribun Aros. Nah, tak hanya jalan Trans Sulawesi, banjir juga merendam sejumlah jalan-jalan, jalur-jalur alternatif di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Moncongloe dan juga di Simbang, Tribun Aros. Nah, akibat banjir ini, Tribun Aros, ratusan warga yang terdiri dari Lansia dan juga Santri, yang sekolahnya sempat teresolir akibat banjir, ini harus dievakuasi ke posko induk yang berada di Masjid Al-Markas, Al-Islami Maros dan juga Gedung Serbaguna. Nah, di dua posko induk ini, Kepemkap Maros juga telah menyediakan dapur umum untuk menyediakan makanan bagi para pengungsi dan juga dari hasil wawancara kami bersama Bupati Maros, yang mengatakan bahwa pihaknya telah menyediakan sedikitnya satu ton beras untuk sebagai bantuan kepada warga yang terdampak banjir yang cukup parah, Tribun Aros. Nah, tak hanya itu, Tribun Aros dikebarkan satu orang Lansia meninggal dunia akibat banjir yang terjadi kemarin, Tribun Aros. Nah, korbannya tersebut bernama Johra Dengtasa, yang berusia kurang lebih 85 tahun. Johra ditemukan dalam keadaan mengapung di dalam rumahnya, Tribun Aros juga tak bisa keluar saat air sudah mulai naik seperti itu. Oke, Tribun Aros, sekian laporan Nurul Hidayah. Langsung dari Kabupaten Maros, Lawesi Selatan, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya Rekanurul Hidayah. Selamat bertugas kembali. Berikut kapita pilihkan wawancara dari Kepala BPBD Maros, Fadli. Apa yang dilakukan saat ini, Pak? Kami sementara fokus dalam penyefansuasi korban bencana, khususnya orang tua atau Lansia maupun anak bayi. Kita juga sementara fokus pada anak-anak sekolah seperti pesantren, yang sekarang masih libur yang butuh kita efekuasi, karena ada beberapa lokasi pesantren yang sampai sekarang terisolasi. Sementara juga kita fokus kepada pohon-pohon sumban, yang harus kita perbersihkan dalam rangka arus lalu-lintas supaya lancar. Pak, ditampung di mana ini, Pak, warga yang korban banjir? Untuk sementara ada dua tempat pengusian, ditampung di Al-Markas, kemudian di posko utama BPBD. Oh, gitu, Pak. Pak, ada berapa wilayah sih, Pak, yang terendam banjir ini, Pak? Sekarang sudah hampir merata di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Maros, di 14 kecamatan, cuma ada beberapa yang hanya terjadi pada titik-titik tertentu. Dan itulah yang menjadi fokus kami untuk bagaimana mengapakan suaranya ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!